Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel youtube California Lampung apa kabar teman-teman semuanya semoga seperti biasa kita selalu diberikan kesehatan di video kali ini California Lampung akan membahas tentang pemupukan pepaya California menggunakan pupuk kandang jadi teman-teman di video kali ini pemupukan pepaya California pupuk dasar menggunakan pupuk kandang seperti yang teman-teman semua bisa lihat ini tanaman pepaya California usia kurang lebih 25 hari sampai 1 bulan jadi ini baru 1 kali dipupuk menggunakan pupuk kandang di usia kurang lebih 15 hari ini dari pemupukan sampai di usia tanaman 1 bulan ini sudah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kandangnya sudah terserap karena 1 minggu yang lalu sudah turun hujan bisa dilihat dari tanamannya sudah terlihat hijau teman-teman ya batangnya kekar daunnya hijau tapi seharusnya tanaman pepaya ini batangnya bisa lebih besar dan daunnya bisa lebih terlihat tebal dikarenakan untuk saat ini provinsi Lampung sedang dilanda kemarau panjang teman-teman jadi dalam kurun waktu 2 bulan ini belum turun hujan ada hujan 1 kali 1 minggu yang lalu itu hanya sebentar cukup untuk membasahi tanah tapi tidak berpengaruh banyak untuk tanaman karena tidak terlalu lama hujannya teman-teman di minggu depan nantinya akan dilakukan pengocoran menggunakan pupuk kimia karena untuk saat ini dibiarkan pupuk kandangnya itu terserap terlebih dahulu jika langsung menggunakan pupuk kimia takutnya mubazir karena pupuk kandangnya belum habis termakan oleh tanaman jadi nantinya dilakukan pengocoran menggunakan NPK mutiara 16-16-16 karena pupuk NPK mutiara 16-16-16 itu cukup efektif untuk pertumbuhan tanaman pepaya di masa pertumbuhan karena kandungan dalam pupuk NPK mutiara tersebut itu cukup lengkap teman-teman ya seperti nitrogen, pospat, dan kaliumnya itu berimbang jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu sudah cukup dari NPK mutiara tersebut nantinya dilakukan pemupukan dengan cara dikocor rutin sampai tanaman berbuah jadi ini menggunakan pupuk kandang dicampur dengan nantinya kimia agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu berimbang teman-teman jadi ada pupuk kandangnya dan menggunakan pupuk kimia juga nantinya tanaman ini di usia setelah di atas 3 bulan itu pemupukannya akan ditabur menggunakan Ponska dan TSP-36 untuk buah dan ZA untuk pembesaran pohon jadi nantinya setelah berbuah itu dilakukan pemupukannya ditabur 1 bulan sekali tapi diwajibkan untuk masa pertumbuhan itu dikocor atau menggunakan pupuk kandang yang lebih bagus pupuk kandangnya telah melalui fermentasi agar tanaman pepayanya itu tumbuh dengan baik ini jika di musim penghujan seharusnya tanaman ini batangnya besar dan lepah daun panjang dan daunnya tebal-tebal teman hanya saja karena ini kondisi masih kemarau panjang semoga akan cepat turun hujan agar tanaman ini nantinya tumbuh dengan subur tips dari California Lampung jika menanam pepaya California di musim kemarau itu tidak apa-apa karena kita bisa menyiramnya mengocornya sampai menunggu musim penghujan tapi jika untuk tanaman yang sudah berbuah itu sudah di musim kemarau lebih dari 2 bulan sebaiknya tidak melakukan pemupukan teman-teman karena ditakutkan tanaman malah nantinya akan mati karena pupuk kimia itu panas mengandung bahan kimia sedangkan tanah yang ada pada tanaman pepaya itu kering nanti setelah ada hujan barulah lakukan pemupukan tips dari California Lampung untuk rumput dibiarkan saja jangan disemprot berfungsi menjaga kelembapan tanah agar embun di malam hari itu akan membuat rumput itu menjadi lembab dan tanah tidak panas sampai nantinya menunggu di musim penghujan teman-teman karena yang dilakukan oleh California Lampung tadinya di tahun-tahun sebelumnya menyiram tanaman pepaya yang sudah berbuah karena kondisi air yang terbatas akhirnya tanaman pepayanya banyak yang mati teman-teman jadi untuk pengalaman untuk di musim kemarau jika menyiram air volumenya tanggung mending tidak usah tapi jika memang airnya mencukupi untuk membasai tanah di bawah tanaman pepaya tidak apa-apa karena yang dikhawatirkan tanaman akhirnya bukannya segar malah banyak yang mati teman-teman pupuk kandang ini cukup bagus untuk tanaman pepaya di masa pertumbuhan karena kandungannya pun bagus dan mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman pepaya California jadi memang seharusnya untuk pemupukan itu tidak harus selalu menggunakan kimia saja harus berimbang dicampur menggunakan pupuk kandang di bulan ini kimia di bulan selanjutnya pupuk kandang dan seterusnya diseling-seling tapi jika pupuk kandangnya tidak ada ya tidak apa-apa menggunakan kimia saja tapi jika menggunakan pupuk kandang diwajibkan harus ada kimia pupuk kimianya walaupun hanya sedikit karena untuk melengkapi yang dibutuhkan oleh tanaman pepaya California ya mungkin sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat menambah wawasan dan menginspirasi untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati